Halo semua assalamualaikum oke guys seperti biasa saya akan membahas besi cuci lagi guys sepertinya besi cuci ini sering dipakai beberapa konten ya guys ya dari cara pencucian normal ataupun manual perawatan terus cara mengatasi air kecil ya Nah kali ini saya akan memberikan tutorial terlengkap menurut saya guys ya soalnya dari cara pemakaian sama perawatan sama bagaimana cara mengatasi yang kode error yang sering muncul ya guys ya Oke mungkin kalau untuk cara pemakaiannya beberapa orang mungkin sudah mengetahuinya caranya dan mungkin ada juga yang belum tahu yang baru beli ataupun yang lagi masalah gimana cara program yang baik dan benar menurut kliknya ya Nah sekarang saya langsung aja kita power nyalain Oke ini kalau kayak gini berarti otomatis akan muncul di posisi fuzzy atau itu normal jadi kalau misalnya itu normal kita tinggal masukin pakaiannya deterjen ataupun puanginya ya sekalian Nah untuk water levelnya seperti sini itu ada tingkatnya satu dua tiga empat lima betul menurut saya sih nggak usah dipencet karena akan menimbang berat beban pakaian yang ada di dalam mesin cucinya nanti akan otomatis menyesuaikan bebannya ya guys ya udah gitu kalau misalnya kita mau karena ke lagi sekarang lagi musim hujan Nah saya rekomen sih memakai air turbo apa itu air turbo air turbo itu buat menambah waktu daya pengeringnya guys Nah antara 15 menit ataupun 30 menit kalau bisa kita berlagi 30 menit kalau kita nggak mau pakai kan lagi nah ini fungsinya menambah waktu daya pengeringan jadi hasilnya lebih kering karena cocok di musim hujan ini seperti ini ya habis itu kalau misalnya udah disetting semuanya ini posisi udah senyata udah nyala jadi boss range pin cuci bilas peras itu udah nyala semua kita tinggal start nah ini adalah air turbo air turbo ini yaitu fungsinya buat nyuci tabung guys nah nyuci tabung ini kita akan menunggu kalau misalnya indikator disini warnanya merah air turbonya itu tinggal kita bercet power terus ke Eco tab clean dia akan matiskan muncul 93 menit dan airnya akan muncul semuanya 5 water levelnya sampai 5 udah gitu tinggal start dan cukup air aja ya guys ya enggak usah ditambah deterjen ataupun pakaian ya karena buat buat cuci khusus nyuci tabungnya Oke menurut saya sih simpel ya untuk nyuci cara pemakaiannya cara pengoperasi sesuai pabrik ya Nah disini ada bacaannya syringe dan spin itu ada tombol kunci jadi kalau misalnya kita udah disetar misalnya kita praktekin dulu ya kita start nih nah itu domatikin jalan ya guys ya tuh udah jalan otomatis setelah ini jeda dia air akan masuk nah kita sambil menunggu air itu kalau takutnya ada anak kecil anak anda yang suka aktif suka bercet-bercet itu kita tinggal bercet aja nah kalau kita tahan sampai bunyi ini dia akan muncul tanda kuncinya guys jadi kalau misal itu anak-anak anda bercet-bercet ini dia nggak ngaruh guys karena sudah ditekan ini tombolnya ya Nah kalau bisa kita mau buka lagi bercet-bercet ini lagi juga guys Oke ya Nah kita mulai dari awal dulu dia masih sekitar cara pemakaiannya dulu guys karena menurut saya cara pemakaiannya banyak hal yang harus kita tahu kalau misalnya kita mau cuci manual misalnya mau cuci doang atau mau bilas doang ataupun pengeringan doang kita tinggal atur sini ya guys disini posisinya normal aja oke kita mau nyewas aja nah beda-beda kita ngel start ataupun tambahin pencuci sama pembelasan doang pembelasan beberapa kali satu kali tinggal berdua kali tinggal tambahin lagi dua kali kita start oke Hai ataupun misalnya kita ulang dari awal dulu dulu nah kita mau nyuci gitmus maksudnya kita mau pengeringan aja nah start seperti itu guys Oke sekarang kita berganti ke cara perawatannya guys ya kalau misalnya kita lagi nyuci Hai itu baginya seperti apa dan dan harusnya jangan dilakukan ya karena akan berakibat fatal Hai Nah kalau misalnya kita lagi proses nyuci posisinya sudah nyala semua nih udah nyala pak kran airnya sudah nyala juga udah masuk itu udah start nah tapi tiba-tiba ada lupa sesuatu misalnya pakaian tertinggal atau gimana ya kan Nah itu jangan susah-susah dibuka guys nanti dia efeknya akan error kita harus pencet ke start pause dulu Sorry kita harus pause dulu baru kita buka setelah itu baru kita start lagi nah setelah itu kalau misalnya kita selesai nyuci pakaiannya kan otomatis lebih bagus ya kalau misalnya mau ngambil pakaiannya itu dari samping-samping sana sebelah kanan atau sebelah kiri karena kan biar cepetan airnya itu enggak ngehindarin seperti digital seperti ini guys kalau di lewat sini kadang masih agak kena airnya gitu lembab gitu ya kan nah jadi lebih bagusnya sih ngambil pakaian dari sini kanan atau kiri kalau misalnya ini basah langsung dilap aja guys jadi biar kita tetap awet nah ini ya dua kali nyuci ini dibersihin filternya Hai sama filter yang pemasukan air yang dibelakang ini guys ya yang di sini filter air yang buat masuk air itu dibersihin juga karena walaupun airnya bersih tetap aja ada serabut-serabutan gitu ya lama-lama akan mampet nah ini buat ya konsumen yang baru ya guys ya yang baru beli mesyu cuci ini biasanya kan karena ada biasanya ada strofoamnya dibawah tuh kadang konsumen kan enggak tahu tatakannya pakai apa akhirnya pakai tatakan strofoamnya dari bawahnya nah itu sebenarnya enggak bagus guys karena akan mengakibatkan kalau misalnya proses ini mencuci atau ngeringan jadi mesyu cuci akan bergoyang-goyang si strofoamnya tidak kuat paling akan pengaruhnya dia akan jalan-jalan guys nah kalau mau hasilnya mau pakai tatakan tetikan kayak lempengan atau batu-batu ya atau enggak enggak sama sekali kayak ginilah kayak seperti saya sih ini guys nggak sempat pakai tatakan cukup kayak gini aja yang penting rata dan enggak bisa goyang-goyang nah yang terakhir saya akan membahas masalah mengenai kode error yang biasanya muncul di mesyu cuci anda yang kadang kita bingung seperti apa dan solusinya gimana nah pertama kita akan bahagak muncul kode error misalnya de nah kalau misalnya muncul kode error de berarti pintunya kurang rapet atau pintunya belum tertutup guys itu pastiin ya ada misalnya mungkin pakaiannya terlalu banyak atau mungkin ada yang nyelip di sebelah sininya pojok-pojokan tuh pastiin dengan tutup udah rapet atau makin bunyi seperti ini guys kalau misalnya kita tutup tuh dia akan bunyi itu kalau misalnya dia muncul kode error de oke yang kedua kalau misalnya kode errornya muncul 4e itu berarti ada bermasalah pada supply airnya mungkin kurang maksimal atau terlalu kecil tuh dibersihin filternya airnya dulu ataupun cara pemasangan kerannya juga pengaruh cara pemasangan kerannya kurang tepat jadi dia mungkin ada bocor atau rampesan dia akan pengaruh ke masukkan ke airnya ke mesyu cuci dia enggak maksimal guys oke sekarang kode error ke 5e kalau misalnya ini 5e muncul berarti ada bermasalah pada pembuangan airnya nah pastikan temen-temen pembuangan airnya dipasang dengan benar atau bersihkan di bagian dan pembuangannya takut ada yang mampet kita cek nah tuh 5e itu bermasalah pada pembuangan airnya resolusinya kita cek dan bersihkan ya guys ya oke berikutnya kalau misalnya muncul kode error ue itu kemungkinan mesin bekerja tidak seimbang misalnya contohnya ini posisinya tidak seimbang kita harus benar-benar seimbang dan nggak goyang-goyang ya nah jadi mesin pada saat bekerja dia tidak stabil berposisi berdirinya ataupun eh dari pakaian-pakaiannya menggumpal atau kusut nah pastiin semuanya benar-benar seimbang dan kalau bisa lebih bisa dikeluarin satu-satu terus kita ratain pakaian dulu mesin cucinya setelah sudah menurut sudah stabil udah seimbang kita masukin lagi pakaian tersebut kita mati dulu seperti pastinya ya terus kalau misalnya kode error muncul 4c tuh sama seperti kode error 4e itu tentang masalah problem air yang kurang maksimal juga guys jadi pastiin dengan benar Hai karanya sudah dibuka belum atau cara pemasangan ke selang ke mesinnya udah belum nah seperti itu guys dan masih banyak kode-kode error yang lain tapi kode-kode error yang tadi saya sebutkan yang sering muncul di mesin cuci Samsung Oke guys mungkin seperti ini aja yang video yang bisa bagi bagaimana cara pemakaiannya cara perawatannya dan cara pengawas mengatasi solusi cara mengatasi solusi kode error yang sering terjadi yang sering muncul di mesin cuci Samsung semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tinggalin like comment dan share thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye